Terima kasih. Di dalam negeri, pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024. Yang di luar negeri, itu ada yang mulai tanggal 4 Februari sampai terakhir kemarin tanggal 11 Februari 2024 untuk metode TPS. Penghitungan suara, pemungutan suara di luar negeri, apapun metodenya, baik POS, KSK, maupun TPS, penghitungan suaranya bersamaan dengan penghitungan suara pemilu di dalam negeri. Dengan demikian, kalau ada orang atau siapapun mempublikasikan ini hasil perluan suara di Hongkong, di Kuala Lumpur, di Sydney, di Jeddah misalkan ya, itu harus di-AB kan karena penghitungan suaranya belum dimulai. Yang kedua soal survei. Metode survei ini sepanjang yang saya ketahui, teman-teman nanti kalau saya salah tolong dikoreksi, bisa dikonfirmasi pada yang ahli. Lembaga survei itu bisa dilakukan setidaknya dua metode. Yang pertama adalah Quick Con, yang kedualah exit poll. Quick Con itu, lembaga-lembaga survei itu, misalkan nih, TPS kita di dalam, TPS kita kan 820.161. Nanti menggunakan metode statistik tertentu, ditentukan sampelnya yang dianggap bisa mewakili atau representatif itu berapa. Metodenya macam-macam. Setelah ditentukan, TPS yang dijadikan sampel dan dianggap representatif, kemudian menugaskanlah orang-orang untuk di TPS-TPS itu. Nah, kemudian kalau Quick Con, itu yang digunakan apa? Hasil penghitungan di TPS yang dianggap sampel tadi. Apakah suara calon residen, apakah suara partai, itu diambil dari pengumumannya teman-teman KPPS. Kalau penghitungan suara itu dimulai setelah TPS tutup, ya, TPS itu kan digelar 14 Februari sampai jam 7 sampai jam 13. Penghitungan suara setelah itu, dan harus selesai pada hari yang sama, artinya 14 Februari jam 24. Tapi kan ada ketentuan baru bahwa kalau hari itu belum selesai, penghitungan suara dapat dilanjutkan sampai dengan kapan? 12 jam berikutnya. Jadi maksimal penghitungan suara adalah selesai jam 12 pada hari kemis, tanggal 14 Februari 2024. Sehingga penghitungan suara, sorry, metode Quick Con ya, diambil dari hasil penghitungan suara di TPS-TPS, itu ya baru bisa diketahui. Bisa jadi tanggal 14 mungkin malam-malam atau 15 dini hari baru bisa diketahui, karena hasilnya dari hasil TPS. Kalau exit pool, itu metode-nya adalah ada orang setelah milih, ya, kemudian ditanya oleh periset itu, Mas Vito, milih apa? Itu. Milih nomor berapa? Itu yang dicatat oleh periset dan kemudian disusun menjadi hasil prediksinya menurut exit pool. Itu kira-kira begitu ya. Nah yang kedua, kapan boleh publikasi? Undang-undang pemilu sudah mengatur. Ini sekali lagi bukan KPU yang ngatur dan bukan KPU yang melarang-larang. Ini yang mengatur dan melarang-larang adalah Undang-Undang Pemilu. Supaya jelas ya, sudah jelas saja sering dipelintir, apalagi enggak jelas. Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, pasal 449. Saya bacakan ya. Ayat 2. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada masa tenang. Nah teman-teman bisa membuat penilaian. Kemarin yang dipublikasikan atau disebarkan itu kapan, masa apa. Ayat 3. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah pertanyaannya, yang mau dikasihkan kemarin itu lembaga yang terdaftar di KPU apa tidak? Diterbitkan sertifikat oleh KPU atau tidak? Ini kan bisa dicek sama-sama. KPU kan sudah pernah merilis nama-nama jumlah dan nama-nama lembaga survei ya. Nanti bisa dicek lagi di jurnalus. Bisa dicek apakah yang merilis hasil exit poll itu ada di situ atau tidak. Kemudian, ayat 5-nya, pengumuman perakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat, 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Ayat 6, pelanggaran terhadap ketentuan ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Ayat 4 itu, ayat 5 itu tentang batas waktu kapan boleh dipublikasikan. Merupakan tidak pidana pemilu. Jadi kalau Anda mau publikasikan hasil survei, perkiraan hasil pemilu, sebelum waktu yang ditentukan, itu masuk kategori pidana pemilu. Itu yang ngomong bukan Ketua KPU, undang-undang pemilu. Nah, ukuran apa, 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat, itu misalkan Indonesia Timur kan 2 jam lebih awal daripada Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur jam 13, Indonesia Barat baru jam 11. Ukurnya itu bukan 2 jam berikutnya setelah selesai pemungutan suara di Indonesia Timur, tapi 2 jam setelah pemungutan suara paling akhir di Indonesia, yaitu wilayah waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pertanyaannya exit poll kemarin yang koron kabarnya sudah dipublikasikan itu, dilakukannya, publikasinya ya, populusan di Indonesia sudah atau belum? Belum. Kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian.